Hai hei pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbisa di rumah apa kabar semuanya di Jumlah Yagil kubahandara mangkasa dana nah di pada pagi ini aku lagi ngegebotin ini jagung panennya jadi di kampung ini sekarang ini lagi musim panen panen jagung panen segala macem lah panen padi nah ini kalau dipeceli kayak gini ya pemirsa dipeceli kayak gini tuh susah banget ya beresnya entah kapan jadi aku gebotin aku pukulin nanti yang nakal-nakal komennya juga aku pukulin watch canda nah aku ikut sedih pemirsa aku ikut sedih dengan keadaan di Hongkong sekarang aduh makin mencekam ya bisa kalian lihat nih lihat aku sambil kerja ya sambil ngelihatin video ini keadaan di Hongkong sekarang lihat jadi ini ada varian baru sekarang ya kalau kata umima makroni makroni itu makanan jadi itu varian baru sekarang kurusnya itu adalah omikron ya umi omikron ini bukan makroni kemarin umi bilang makroni katanya gigir jadi sekarang di Hongkong ini rumah sakit-rumah sakit ini penuh sama yang terkena itu ya udah penuh kayak gitu sehingga mereka yang terkena itu harus harus dirawat di luar-luar itu bisa dilihat ini videonya tuh jadi aduh sangat sedih sekali pemirsa banyak banget yang terkena omikron sekarang di Hongkong dan tentunya ini dampaknya besar sekali sama pekerja migran Indonesia ataupun pekerja migran asing lainnya kayak gitu ya sehingga mungkin dampaknya ya dari di pekerjaan kayak gitu libur juga ya jam kerja lah kayak gitu itu udah pasti ya dulu saya pernah merasakan dulu saya pernah merasakan dan oh sekarang di Hongkong ini krisis ya krisisnya Pak lihat di pertokohan ini di pertokohan ya lihat sampai banyak diborong mulai dari buah-buahan daging ya kan sayuran dan itu harganya sangat mahal banget banget sangat mahal tahu sendiri keadaan lagi kayak gitu ya terus majikan banyak yang bekerja apa namanya homework ya kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu bener apa enggak saya mengucapinnya pokoknya kerja di rumah kayak gitu terus kita juga dikasih uang belanja kadang seadanya di luar harga-harga di pasar itu mahal-mahal kayak gitu aduh kebayang ya kita harus bener-bener sosial distancing juga peraturan Hongkong sekarang ini hanya two people yaitu dua orang kita boleh duduk begini ngobrol dua orang nggak boleh dari tiga orang dan itu harus sosial distancing minimalnya satu meter lah kayak gitu ya kan dan kalau memang kita melanggar kalau melanggar kita melanggar peraturan sekarang di Hongkong itu dendanya 5000 dolar Hongkong atau 10.000 dolar Hongkong katanya kata eh teman-teman ada yang bilang 10.000 dolar Hongkong tapi saya melihat lihat jadi jangan kelewat ya pemirsa apa namanya berita ini juga penting jadi lihatlah di Facebooknya KJR Hongkong ataupun IGnya nah disitu ada peraturan-peraturan terbaru ya kemarin saya lihat 5000 dolar Hongkong setara dengan uang Indonesia 10 juta rupiah contoh kita berkumpul berdua tidak makan ataupun eh apa namanya ya tidak sedang makan terus tidak memakai masker nah itu langsung nanti ada Pak D dan kita kena uang penalti 5000 dolar Hongkong ataupun yang merokok juga di tempat umum kan nggak pakai masker satu sekarang enggak boleh ya nanti ditegur ataupun yang berkumpul berkerumun gosip-gosip lebih dari dua orang itu juga enggak boleh nanti oh my god bukan ditangkep ya nanti didatangin lah kayak gitu nanti ketahuan datangin mudah-mudahan aja ya tidak kena penalti ya kayak gitu jadi teman-teman selain itu juga di Hongkong sekarang diharuskan semuanya melakukan vaksinasi jadi nah ini cerita teman saya aja beliau ini belum vaksin jadi setiap beliau mau masuk ke supermarket itu ada pemberitahuan di HP enggak boleh masuk sini suruh cepat pergi kayak gitu karena kamu belum vaksin kayak gitu jadi dan peraturan di kontrak kerja juga kalau kita mau pindah majikan nih di Hongkong sekarang mau pindah majikan terus kita belum vaksin kita tidak bisa melanjutkan apa renew kontrak apa apa namanya itu tanda kontrak tanda tangan kontrak baru enggak boleh tidak diterima kecuali kita harus vaksin dulu misalkan pindah majikan mau tanda kontrak majikan terus kita belum vaksin Nah itu tidak bisa ya tidak bisa kita bisa melakukan tanda tangan kecuali kita harus vaksinasi dulu baru kayak gitu loh nah seperti itu sekarang keadaannya di Hongkong dan aduh yang libur juga ya kan sekarang social distancingnya ketat peraturannya ketat Omicron ini lagi menggila ya sekarang di Hongkong dan saya sangat sedih sekali dengan keadaan Hongkong sekarang jadi buat teman-teman tolong jaga kesehatannya ya juga kesehatannya penting banget karena ini gejalanya kayak sakit biasa kalau di kampung ya kan demam terus batuk terus sakit ini tenggorokan kayak gitu ya kan terus penciuman itu juga enggak ada penciuman terus warna ini kulit tangan juga berubah katanya gitu ya saya baca-baca kelelahan capek lemes nah jadi cocok sekali masih cocok sekali kenapa jadi kawan-kawan reaksinya itu kita bekerja lebih ekstra terus udah gitu kelelahan kalau kita udah kecapean kelelahan nanti kita kan bersin-bersin peluk lah kayak gitu demam kayak gitu pegel-pegel badan kayak gitu apalagi yang suka makan pedas nanti tenggorokannya sakit batuk nah itu gejala kayak gitu dikiranya mereka itu kita kena itu padahal kita hanya kecapean nah jadi aduh dari sini dari Indonesia mau bekerja ke luar negeri makin susah yang dari sana mau pulang ke Indonesia bisa juga makin susah ini enggak tahu keadaannya kapan membaik dari tari digebokin mulu kita buka ya nah jadi keadaan Hongkong itu seperti itulah sekarang pemirsa makin itu ya sedih lah saya melihatnya sedih ya kasih doa yang terbaik aja mudah-mudahan cepet berlalu ya sampai rumah sakit penuh loh di Hongkong Aduh berlalu sedap teman-teman patuhi peraturannya jaga kesehatannya ya itu pesan saya capek kita minum dulu nah nanti itu kita peceli kayak gini nih pemirsa kalau yang sedikit kayak gini nih nah dipeceli kayak kayak gini nih lumayan nih buat nyari tambahan kayak gini nih Wah ini mengerikan banget ya pukulannya keras nih lalu kita kesiniin kayak gini nih kesibukan saya selain dari sawah kebun tuh tuh kan tuh lumayan ya nanti kita pilihin yang udah kayak gini udah meletek nih semuanya kayak gini tak buangin oke buat semuanya sekian dulu saya kasih informasinya ya situasi terbaru keadaan di Hongkong sekarang ya semangat terus buat semuanya Mbak Mbak pasti dan harus yakin ya optimis bahwa kita kuat bisa melewati semuanya kayak gitu saya mau melanjutin pekerjaan lagi nih masih banyak ya sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh rumah saya itu sekarang lagi berantakan berantakan nya apa ya selain ini jagung disini disini juga masih ada terus di rumah juga lihat tuh kalau ini yang sudah dipeceli ya ini hampir satu karung kalau segini ada tuh berat nih kalau yang kering ini kan udah kering ini yang kering kalau ada 50 kg 50 kg ya 50 kg 50 kali 4 ya ini misalkan 4.000 5 kali 4 20 kg itu udah 200 ribu lumayan ya lumayan punya satu kintal udah eh 400 ribu wah lumayan semangat ya kalian disana kerjanya semangat saya disini juga semangat kita saling memotivasi kita saling menyemangati kayak gitu saya tahan tintingnya buat kawan-kawan semuanya yang cari dolar cari real kayak gitu ya ataupun ya dimanapun lah tetap inget keluarga di kampung kami juga khawatir dengan keadaan kalian disana kalian juga disana harus jaga kesehatan kalian buat kami kami juga mendoakan yang terbaik gitu udah lah mau coblaknya pemirsa tuh lihat dari pagi saya dapat segini di sini